Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini, ya dalam sesi DK8000 Games. Oke, seperti yang kawan-kawan tahu, kemarin ya, kemarin itu ternyata sudah bisa dilakukan withdraw dari Binance menuju ke Jojo Wallet. Ya, jadi kawan-kawan yang punya Jojo Fund NFT sudah bisa dipindahkan dari Binance menuju ke Jojo Wallet. Nah, ada yang masih bingung bagaimana caranya untuk me-withdraw Jojo Fund tersebut, ya. Soalnya ada beberapa Jojo Fund ya, untuk informasi aja Jojo Fighter, Samurai, Assassin, lalu ada apa lagi, Detektif, Saber, dan Caster. Kebalik ya, Caster dan Saber gitu pokoknya ya, ada 6 juga. Nah, sekarang langsung aja, supaya nggak berlama-lama bagaimana cara untuk me-withdraw dari si Jojo Fund NFT ini dari Binance menuju ke Wallet kita di Jojo ya. Seperti yang biasa, kawan-kawan masuk aja dulu ke Binance NFT. Sebentar, supaya nggak bingung semua ya, kita lakukan saja dari awal. Nah, kan sudah masuk nih, sudah masuk ke Binance, lalu pencet more, lalu turun, cari di bagian Binance NFT. Oke, loading sebentar. 2, 2, 2, 2, 2, 1, ya. Kalau sudah, pencet yang strip 3 ini, lalu masuk ke User Center. Nah, di User Center ini adalah semua NFT kawan-kawan yang kawan-kawan miliki di Binance NFT. Nah, sekarang kita contoh aja mau mindahkan si Fighter ini ya, si Fighter. Sebentar, oke, kita klik aja dulu, nanti kelihatan di sini namanya jumlahnya berapa gitu kan, ID-nya berapa. Nah, kalau sudah, klik sekali lagi. Oh, ini untuk gambarnya, sebentar. Oh, sebentar. Pecet withdraw. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Kalau kawan-kawan belum menambahkan wallet, tinggal tambah aja add wallet di sini. Nah, klik BSC, confirm. Nah, ada wallet connect seperti ini, klik aja. Nanti ada pilihan di sana. Salah satunya Trust Wallet. Karena saya pakai Trust Wallet, bisa connect aja sama Trust Wallet ya. Jika sudah, seperti ini tampilannya. Ini adalah, ini kiri-kanan nih. Nah, ini adalah kode untuk token ID-nya dari NFT yang kita mau ini ya, yang kita mau withdraw. Oke? Nah, untuk withdraw ini, dari Binance ke Jojo, itu nggak bisa sekaligus semuanya. Nah, jadi terpaksa harus satu per satu. Dan itu pun dibatesin. Ya, dibatesin perharinya berapa. Kalau tidak salah, ada 8 slot. Kalau nggak salah, kalau nggak salah 8 slot ya. Dan itu pun kemarin saya udah nyoba kemarin. Dari jam, dari jam setengah satu siang, itu saya tunggu sampai jam 9 malam belum nyampe. Kayaknya sih butuh lebih dari 10 jam, mungkin sekitar 12 jam-an mungkin ya untuk nyampe ya. Ya, jelek-jelek, satu hari lah jelek-jelek ya. Nah, kalau sudah, di sini wallet-nya udah ketambah. Nanti di sini kan ada nih, BSC. Ini wallet address kawan-kawan yang ada di Trust Wallet. Ya kan? Oke, terus ini biayanya sebesar ini 0,001 BNB atau 0,4768 dolar. Oke, kalau sudah, ini di bawah ada FAQ, Frequently Asked Questions. Kawan-kawan kalau mau baca, silahkan bisa baca. Kita langsung aja, kita withdraw. Set, nah ini dia. Confirm withdraw. Namanya Jujo Fighter, kontrak address-nya, token ID-nya, jaringannya, BSC. Kalau sudah, kita tinggal confirm. Nah, seperti biasa. Kita ambil verifikasinya dulu ya. Oke, kalau sudah, diisi phone verification sama email verification. Tinggal submit saja. Oke, withdraw requesting process. Udah, lalu selesai. View history. Nah, ini. Ini adalah withdraw kita. Ya, insya kebetulan baru satu aja yang nyampe. Yang komplit, yang lain masih processing semua. Tuh, simple kan sebenarnya kan? Iya, jadi kawan-kawan, silahkan mencoba. Ya, dan harap bersabar. Karena ini juga baru, kemungkinan masih rame banget yang transfer. Yang withdraw. Jadinya, ya, lebih sabar. Gitu aja sih. Oke, terima kasih sudah menonton Dekal 8.000. Kita ketemu lagi nanti di sesion games lainnya. Have a nice day. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.